Teriring doa saya di hari Kesehatan Nasional ke-58 ini mudah-mudahan menjadi momentum dan menjadi salah satu waktu di mana akan diingat oleh generasi sesudah kita sebagai titik di mana perubahan yang sangat besar terjadi di sistem Kesehatan Nasional Indonesia dan juga terjadi di Kementerian Kesehatan yang kita cintai bersama. Halo sahabat Nascafe dimanapun Anda berada bertemu kembali dengan saya Edius Priyano dan Bapak Gira Duskegen. Di hari ini kita berbincang-bincang santai. Kita tanggal berapa Pak? 12 November. Tahu Pak apa ini 12 November Pak? Meru ingatin apa Pak? Nah saya agak ini hari Kesehatan Nasional Pak. Betul sekali Pak. Hari ini kita memperingati hari Kesehatan Nasional tepat sekali di hari ini. Makanya kita lakukan obrolan santai Pak tentang kesehatan. Kenapa saya berbicara tentang hari Kesehatan Nasional? Kita sebagai perawat, kita adalah sebagai tim kesehatan Pak. Untuk temanya Bapak Gigen tau nggak Pak? Nah ini saya lupa apanya. Kita bisa dibacain mungkin. Oke Pak. Jadi tema untuk HKN itu, hari Kesehatan Nasional itu, Bangkit Indonesia ku, sehat negeriku. Wah luar biasa ini. Luar biasa ini judulnya. Luar biasa sekali Pak. Kenapa saya mengundang Bapak Girandus Gigen yang hadir saat ini untuk berbicara tentang hari Kesehatan Nasional Pak? Karena Bapak Gigen yang bercimpung dalam bidang kesehatan dari zaman sekarang Bapak itu zamannya zaman old, sampai sekarang masih berkecimpung di dunia kesehatan. Menurut Bapak bagaimana Pak untuk memperingatin hari Kesehatan Nasional ini Pak? Ya baik, terima kasih Mas Yedi. Jadi ini memang tepat sekali hari ini kita berbicara tentang hari Kesehatan Nasional, di mana saya masih ingat ada istilah latin, insana encorpore sano, di dalam jiwa yang kuat. Bukan ya Pak? Bukan ya, dalam jiwa yang sehat, negara yang kuat. Jadi sebetulnya kalau jiwa kita sehat kuat, negara pasti kuat. Nah, jadi hari Kesehatan Nasional itu adalah kenapa kita selalu digaungkan tiap tahun? Karena fondasi negara ini, masyarakat ini memang harus sehat secara jasmani maupun rohani. Kita bicara itu. Nah, bagaimana konsep kesehatan bagaimana negara itu yang memang diturunkan dalam bentuk program-program sebetulnya. Apakah sudah masuk dalam ranah yang diharapkan oleh negara ini misalnya? Seperti itu? Ya Pak, untuk Hari Kesehatan Nasional ini kan, ini kita itu udah 2 tahun kalau nggak salah menanganin pandemi COVID-19. Tapi saya lihat trennya udah naik lagi. Makanya ini kita 2 tahun ini mengalami masa suram, Pak, kesehatan itu. Bagaimana mengalami masa suram? Dengan seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Pak, untuk memulihkan kesehatan kita di menurut Bapak? Ya, jadi gini memang, memang ini menjadi permasalahan kita semua, terutama kita perawat ya sebagai garda terdepan. Kita sudah berjibaku hampir 3 tahun dan ternyata sekarang varian baru muncul. Ya, betul. Tentu menjadi keprihatinan. Kalau tema ini hanya sebagai tema, hanya sebagai kalimat tapi tidak diterapkan, saya kira juga percuma. Nah, bagaimana kita sebagai perawat garda terdepan, ya, edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada teman sendiri dan yang sebagainya supaya ini COVID-19 tidak naik lagi maksud saya. Kita tidak punya tendensius apa-apa terhadap apakah ini begini, begini, begitu ya. Tetapi, bahwa kita petugas kesehatan nakes, terutama perawat, punya tanggung jawab moral. Punya tanggung jawab moral, bagaimana konsep edukasi kepada masyarakat itu menjadi yang utama, Mas Yedi. Prokes, misalnya tadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu yang terpenting sebetulnya. Di samping mengenai PHBS ya, pola hidup sehat dan bersih, saya kira itu yang penting. Ya, Pak, maaf, Pak. Kita kan, makanya kita tidak pakai masker karena kita sudah... Ya, kita sudah kumplit di vaksin. Di vaksin dan kita sudah melakukan tes swab ya. Jadi negatif. Jadi kita aman, ya, Pak. Jadi gini, Pak, menurut saya, kita kan HKN ini, menurut Bapak, kita kan saatnya untuk meningkatkan, ya, Pak. Menurut Bapak, melakukan reformasi dalam menciptakan pelayanan kesehatan lebih prima, cepat, luas, dan menyeluruh. Bapak, bagaimana untuk menyikapin itu, Pak? Ya, kalau secara menyeluruh, saya pikir ini kita harus mengikuti program pemerintah. Mau nggak mau, suka nggak suka. Karena kan kita melaksanakan semua anjuran program pemerintah. Ya, tadi preventive, purative, rehabilitative, promotive. Jadi, konsep empat itu yang harus kita jalankan. Jadi nggak bisa kita berbicara soal misalnya promotive, ajar, rehabilitative. Konsep itu secara menyeluruh harus kita jalankan. Apapun kebijakan pemerintah, itu harus kita laksanakan. Jadi kita sebagai pemangku pelaksanaan kebijakan itu harus kita lakukan, saya ingin menurut saya. Oh, oke. Ya kan? Jadi kita jangan hanya baca, karena gini, kayak misalnya, kusim hujan sekarang. Ya, betul. Pasti yang kita kepikir apa? Nyamuk, BHF. Kenapa kita nggak coba melakukan satu pencegahan dari awal? Kan itu bisa dicegah sebutunya penyakit itu. Ya. Kebersihan, jentik nyamuk. Ya kan? Ya, berarti kita sebagai perawat, sebagai gadar teban, harusnya bisa memberikan edukasi. Ya. Kepada masyarakat sekitar, oh ini musim seperti ini itu, berarti perawat harus memberikan edukasi dan edukasi. Karena, kalau menurut saya, Pak, perawat itu di masyarakat itu paling dekat ya, kalau nggak salah. Ya. Di pusat mas, kebanyakan perawat. Ya, perawat. Jadi, menurut Bapak, apakah hanya edukasi saja, apakah ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan untuk pencegahan-pencegahan penyakit dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat, Pak? Ya, ingat, pelayanan kesehatan yang paling menyentuh ke masyarakat ada puskesmas. Ya, puskesmas. Di situ sebenarnya sudah ada program. Kalau nggak salah ada program yang memang casling, dan sampai pada Balita, Posyandu, dan penyeluhan hukum pun ada sebenarnya. Sebenarnya di sini dibudayakan bisa. Puskesmas yang paling dekat masyarakat, misalnya dibudayakan. Karena tingkat kecamatan. Saya kira itu yang menjadi penting. Jadi, kita bukan hanya edukasi. Kalau edukasi selesai, tetapi kita ikut andil. Kita memberi contoh, lalu kita sama-sama mekerjakan, dan lain-lain. Kan itu menjadi sentral dan menjadi dekat dengan masyarakat. Ya, kalau kita lihat dari judulnya kan tangguh ya, kuat. Jangan hanya di slogan saja kuat, tapi bagaimana inkletasinya supaya rakyat kuat. Itu yang penting, kan? Saya bilang, percuma kalau kita misalnya pinter, tapi kita nggak sehat. Kita juga sama, misalnya. Cuma kalau kita sihat, tapi nggak pinter. Ini kan menjadi satu korelasi sebetulnya. Antara kesehatan, negara maju itu kan korelasi. Saya kira ini yang menjadi perhatian. Karena kan kita juga tahu, pemerintah juga sudah betul habis-habisan. Kan kita perang dengan COVID segala macam. Tiap tahun kita lalu. Sekarang ada lagi, Pak. Tren lagi, tren lagi. Terus, bagaimana kita sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan itu sebetulnya seperti itu? Ya, tadi saya sempat terpikir di saya. Oh iya, sekarang kan lagi tren lagi, Pak. Anak dengan gagal ginjal, kayak gitu. Sekarang kan, mungkin kita saatnya saat ini perawat itu memberikan terapi-terapi keperawatan. Kan obat, sirup, sudah jarang pakai. Makanya masyarakat kadang-kadang bingung, Pak. Menurut Bapak, apa yang dilakukan sebagai perawat? Ya, kalau saya pikir itu kita nggak usah nggak terlalu banyak intervensi ya. Karena itu kan urusannya dengan pemakaian obat yang sebetulnya itu badan POM sudah melakukan upaya ya. Dan itu datanya sudah dirilis dan sekarang banyak yang korban. Saya kira pemerintah sudah melakukan sikap sebetulnya. Nah, bagaimana kita sebagai perawat, terus edukasi, kalaupun nanti di teman-teman tetangga atau siapa yang, ya kita kasih tahu. Karena kita tahu, ini fungsi moral kita tahu. Kalaupun kita tidak tahu tapi untuk melakukan satu upaya lain, ya itu kan bukan keundangan kita. Tetapi bagaimana pertama edukasi kepada masyarakat bahwa adalah kasus beginian, obat ini yang nggak boleh diminumnya saja. Ya kita nggak masalah, nggak ngasih tahu, nggak apa-apa. Nggak, mungkin saya tergelitik, Pak. Mungkin saat ini kita sebagai perawat harus bisa menerapkan terapi komplementer, Pak. Bisa. Kalau nggak salah ya, komplementer apa-apa, sapa lah itu. Itu jadi misalnya orang demam, anak demam, apa yang dilakukan? Oh, kompres. Apa misalnya, oh anak batuk pilek, apa yang dilakukan? Jadi mungkin saatnya ini, saatnya kita sebagai perawat benar-benar bergerak. Jadi kita nanti di masyarakat, kita akan, oh perawat itu ternyata punya ilmu ya, punya seperti itu, terapi-terapi komplementer yang belum, mungkin belum banyak diketahuin sebagai masyarakat. Masyarakat taunya kalau sakit obat, obat dan obat. Makanya mungkin Pak Gigen bisa memberikan status statement untuk perawat, bagaimana untuk pencegahan dan untuk pemberian terapi komplementer kepada para perawat, bagaimana Pak? Ya, sebetulnya ini kan, mungkin nggak ada koreksi, tapi saya kira ini perlu-perlu dibahas juga nanti mungkin, kalau bicara soal komplementer itu mungkin bisa lama tuh. Ya, betul. Oh itu, tapi ini mungkin kita perlu sampaikan bahwa keterlibatan teman-teman ini sangat penting ya, ketika edukasi di masyarakat, lalu bagaimana pencegahannya, sebetulnya seperti itu, Mas Yedi. Jadi kita terpisah dari pembahasan komplementer, kan itu memang agak, ada peraturan sendiri tuh, agak sendiri. Itu agak ribet, agak ribet, bukan agak ribet, karena kita akan banyak membahas tentang peraturan-peraturan, regulasi. Oke, mungkin next ya, kita bahas itu. Kita bahas lagi, jadi kita ke hari kesehatan nasional ini, kita memperingatin, jangan hanya memperingatin, tapi kita harus memberikan motivasi dan memberikan bukti, nyata. Ya, setuju, setuju. Peran kita sebetulnya, peran perawat dalam hari kesehatan nasional membangun bangsa yang menjadi kokoh kuat, itu yang penting. Itu yang penting, bagaimana peran di masyarakat, dengan peran di masyarakat kan bisa tuh, masyarakat kita, sekitar kita, masyarakat luas, masyarakat itu kan banyak tuh istilah masyarakat. Jadi jangan masyarakat konotasi ini terjun di lapangan, enggak. Bagaimana kita merubah situasi ini tuh mulai dari kita sendiri. Bagaimana perawat menjadi satu pipo posisi bargaining, menjadi kuat, menjadi andil bagian dalam program pemerintah, itu yang penting. Oke, berarti kalau saya tadi menarik kesimpulan bahwasannya perawat itu sebenarnya punya andil dalam meningkatkan arah kesehatan masyarakat. Iya, karena dengan masyarakat sehat, maka generasi kita juga akan kuat. Iya, setuju. Mungkin ada yang mau di... Cukup, cukup. Cukup, itu udah bagus. Udah bagus. Udah bagus. Udah bagus. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa, tetap dukung channel Youtube kita, Nascafe. Tetap like, komen, dan share. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax